Sudah pemerintah pusat berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan jembatan Batam Bintan, hal ini disampaikan Kepala Bapak Nasar Publik Indonesia, Suharso Monoarva, semelakukan kunjungan kerja di Tanjung Pinang. Keseriusan pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan jembatan Batam Bintan yang menjadi janji politik Presiden Jokowi tersebut, diungkapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Suharso Monoarva, semelakukan kunjungan kerja di Tanjung Pinang pada Jumat 1 Desember 2023. Suharso Monoarva menyatakan pembangunan jembatan Bintan masih menjadi komitmen pemerintah pusat, saat ini proses pembangunan jembatan Batam Bintan sudah sampai pada tab survey kedalaman atau soil investigation untuk pembangunan fisik jembatan tersebut. Pembangunan jembatan Babin sedikit terlambat karena memerlukan kajian yang panjang, beberapa survei juga perlu dilakukan agar investor tertarik ketika ditawarkan untuk berinvestasi pada pembangunan jembatan tersebut. Pelelangan pengerjaan jembatan Batam Bintan, baik yang menjadi porsi pemerintah pusat maupun yang menjadi porsi kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU, baru akan terlaksana pada akhir 2024 mendatang. Ya, sekarang kita sedang pada tahap penyelesaian soil input, soil input, soil test, soil test sedang di lakukan, kemudian kita juga melihat para pemerintahnya, dan kita sedang mengukur traffic pemerintah, terkait kesiapan mewujudkan mimpi besar masyarakat Kepri untuk memiliki jembatan terpanjang di Indonesia yang mencapai 14,7 km itu, Gubernur Kepri sebelumnya telah menandatangani perjanjian kerjasama antara Kementerian PUPR RI, AIIB, dan Pemprov Kepri pada 9 Januari 2023 lalu. Poin perjanjian tersebut diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jembatan Babin, khususnya Ruas Batam Tanjung Sauh yang mengusulkan tiga komponen proyek, perkiraan alokasi biaya yang diperlukan mencapai 300 juta dolar AS yang akan didanai melalui pinjaman dari AIIB. Komponen pertama adalah pekerjaan konstruksi dengan estimasi biaya sebesar 236,88 juta dolar AS atau sekitar 3,7 triliun rupiah. Komponen ini mencakup pekerjaan persiapan jembatan dan jalan pendekat. Kedua komponen jasa konsulat pengawasan konstruksi sebesar 11,8 juta dolar AS itu atau sekitar 184 miliar rupiah untuk membiayai konsultan pengawasan konstruksi. Poin ketiga atau terakhir diperuntukkan bagi komponen proyek manajemen consultant services dengan nilai sebesar 1,3 juta dolar AS atau sekitar 21,5 miliar rupiah. yang akan dipergunakan untuk membiayai konsultan manajemen proyek. Dari Nugra melaporkan, dari Tanjung Pinang.